Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiwono Sukses Di depan saya ini sudah ada satu gunung aneka kulupan Ini kulupan daun kates yang saya ambil dari depan rumah Kebetulan di depan rumah saya ada pohon pepaya atau kates Terus kecambahnya ya beli di pasar, kemangi ambil di depan rumah Di baliknya sini tuh ada kacang panjang yang juga direbus Terus ada lapanya timun kecil-kecil Nah tentu saja kalau kulupan ya biasanya pasangannya sama sambal pecel Ini sambal pecel, namanya sambal pecel cakmail Ini produksi dari Arek Banyu Ureb yang sekarang sudah menetap di Jakarta Punya banyak warung pecel, cabangnya sampai sekarang ada 16 Dan katanya masih mau buka cabang lebih banyak lagi di seantero Jakarta Nah teman-teman kalau ingin beli sambal pecel cakmail ini ya Silahkan di Jakarta kalau ketemu stannya dipesan langsung atau dibeli langsung di sana Sementara nanti lauknya Nah ini ayam ungkep yang sudah saya goreng Ini belinya Banyu Ureb agak kesana lagi di daerah Simo Deketnya tol Nah ini namanya Cilo Chicken Bikinan teman saya sendiri sesama konten kreator, sesama youtuber, fotografer kondang Surabaya Namanya Cak Fitra Nah karena musim pandemi covid-19 ini orderan wedding fotografi, event organizer untuk pernikahan itu lagi kosong Tidak ada orderan Cak Fitra banting setir Bikin ayam ungkep Namanya Cilo Chicken Nah teman-teman bisa pesen di ekon instagramnya At Cilo Chicken Harganya murah, ini yang isi 5 harganya 40 ribu rupiah Kalau yang isi 11 itu 80 ribu rupiah Nah di dalam satu kemasan yang sudah disedot pakai vakum itu Dapat serundeng satu cepuk Terus dapat sambal juga satu cepuk Jadi sebenarnya ayam ungkep ini ya tinggal digoreng Terus dinikmati pakai sambal sama serundengnya Tapi malam hari ini saya ingin menikmatinya pakai pecel-pecelan ini Sayurnya banyak, nanti pakai bumbu pecel, bikinan Cak Mail Ini satu botol seperti ini, 250 gram harganya 25 ribu rupiah Silahkan dibeli kalau teman-teman di Jakarta Ketemustan Pecel Suraboyo Cak Mail Nah belinya di sana Akon instagramnya sayangnya belum punya nih Cak Mail nih Semoga habis gini setelah saya review sambal pecelnya Nanti segera bikin akon instagram khusus sambal pecelnya Oke Cak Mail Nah tadi kalau saya baca di petunjuk pengadukan bumbu pecel ini Tidak boleh diaduk pakai air panas ya Jadi pakai air dingin biasa Oke tambahkan air sedikit Nah ini ini ngaduk sambal pecelnya harus sabar ya Karena biasanya dituang dulu Terus disiram air, ditinggal Nanti kalau sudah meresap baru diaduk-aduk seperti ini Nah bedanya apa pecel Surabaya sama pecel Madiun, pecel Ponorogo Kalau soal rasa sih Biasanya nggak begitu banyak bedanya Cuman kalau di Ponorogo, Madiun itu Bumbu pecelnya atau sambal pecelnya ini Kentel Tapi kalau di Jombang, Mojokerto, Surabaya Biasanya bumbu pecelnya ini diaduk agak cower alias encer Nah kalau sudah kekentalan seperti ini Ini menurut saya sudah pas ya Jadi selera saya kalau sambal pecel itu ya Cukup kental Tapi tetap bisa dituang seperti ini Lihat Nah ini kulupanya ya Saya ngambilnya banyak banget Ini daun kates atau daun pepaya Cara naruhnya memang seperti ini Jadi supaya airnya itu bisa jatuh ke dalam cekukan yang ada di piring sini Bukan berarti biar kelihatan banyak ya Biar tiris Oke ini kecambahnya juga banyak Kacangnya juga banyak Kemanginya jangan lupa Taruh atasnya sini Langsung ditumpahkan semuanya Tuangkan semua aja lah ya Sambal pecel cakmail Terus lauknya ini Ayam cilo chicken Bikinan cak fitra Fotografer yang banting setir Jualan ayam Wah Ini serundengnya bisa dipakai nih kayaknya Ditaburi di atasnya sini Serundengnya lumayan banyak nih Wah Ini ayam ungkep 40 ribu Dapat 5 potong goreng gede tadi Gorengnya juga gampang banget Digoreng aja Pakai api yang gak terlalu besar Pelan-pelan Sampai Warnanya keemasan Yang saya suka dari Ayam cilo chicken Bikinan cak fitra ini Bumbu ungkepannya itu banyak ya Jadi pas selesai digoreng itu Dapat Taburan-taburan seperti ini Oke Langsung dicoba Sego pecel Kulupanya Metik dari depan rumah Ya Daun katesnya Sambalnya dari cakmail Terus Ayamnya dari cilo chicken Ini kolaborasi Karya Arek Suraboyo ini Bismillahirrohmanirrohim Sambal pecelnya ternyata betul-betul Pedas ya Memang Yang warna merah itu Langsung celekit pedasnya Dan ini cocok sih Sama selera saya Kalau teman-teman pernah makan Pecel bujoyo Di pandi giling Nah Pedasnya sambal Pecel cakmail itu Pedasnya Teksturnya itu mirip banget Ini Mantap cakmail Bisa diteruskan Terus Ayam goreng Dari cilo chicken ini Wow Ini murah banget ya Cuma 40 ribu rupiah Dapat 5 potong Tapi Potongnya itu Besar-besar Terus bumbunya itu Meresap Sampai ke dalam Rasanya Gurih Teksturnya Emfu Wah Surungdengnya Dari Cilo chicken juga Mantep Gurih-gurih Sedep Wah ini Katesnya nih Pahit Terus yang saya Terkesan lagi ya Dari cilo chicken ini Itu Bumbu ungkep Banyak banget ya Jadi Meresap sampai ke dalam Terus di luar-luarnya itu juga Masih kelihatan Bumbunya itu Jendel-jendel gitu Jadi pas digoreng tadi itu Bumbunya itu masih kelihatan Lengket-lengket Tebal-tebal Terus warnanya kuning Cakep banget Nah ini ya Sambal yang disertakan Di satu Pack Cilo chicken Isi 5 Harga Rp40.000 Dapat 5 potong Ayam yang Gede-gede Dapat Sambal Satu Cepuk Dapat Serunteng Satu Cepuk Ini Sambalnya Mau saya Cicipi Colehkan ke sambalnya Wah Sambalnya gurih Terus Pedasnya masih sopan banget Ini sepertinya sambal tomat Terus dikasih terasi Lihat Pedasnya masih sopan Gurihnya dapet Ada seger-segernya juga dapet Mantap juga nih sambalnya Cak fitra Bisa di Perbanyak lagi nih Porsinya Supaya Cukup Untuk Makan 5 potong Ayam Ungkep Cilo chicken Mungkin ya Bisa ditambah sedikit Tidak apa-apa sih Barangkali jadi Rp45.000 Tapi porsi Sambalnya Lebih banyak lagi Karena Mantap banget nih sambalnya Wah Nah ini Kermesan-kermesannya Enak banget ya Saya tuang aja Kesini Gurih banget rasanya Cocok untuk makan pecel Wah ini Potongannya Lihat Potongannya Gede banget kan Cilo chicken Bikinan Cak fitra ini Potongannya Gede Ungkepannya Bumbunya banyak Meresap sampai ke dalam Saya salut sama Cak fitra ini Fotografer Yang Di tengah pandemi Covid-19 Banting setir Jualan ayam Ungkep Memang kalau jadi Entrepreneur itu Nggak boleh malu Usaha apapun Dijalani Yang penting Halal Kita lanjutkan Pahit banget ya Aku lupa yang Godong kates tadi Tapi biarpun pahit Pahit-pahit yang Ngangin Karena hidup itu Nggak selalu manis Kadang-kadang ada pahit Tapi Pahit Yang menghasilkan Sesuatu yang positif Karena ini banyak Mengandung vitamin juga Nah ini suapan terakhir Ini Puluhan besar Campuran antara Nasi Terus Kulupan Godong kates Ada kecambahnya Terus Tentu saja Ada sambal pecel Dari camail Terus ada Ayam dari Cilo Chicken Kolaborasi Yang asik nih Alhamdulillah Mantap ya Sudah selesai Saya makan malam Satu porsi Nasi pecel Kulupanya Ngambil di depan rumah Godong kates Sambalnya Dari sambal Cakmail Dari Jakarta Arek Suraboyo Asli Banyu Urib Yang merantau Kesana Bikin warung pecel Ayamnya Dari Cilo Chicken Bikinan Cak Fitrah Arek Simo Kolaborasi Arek Suraboyo Menghasilkan kuliner Sego pecel Suraboyo Petik goreng Yang mantap Banget Silahkan dipesen Sambal pecelnya Ke Camael Ayam gorengnya Ke Cilo Chicken Di Instagram At Cilo Chicken Kulupanya Silahkan Merdil Di Depan Rumah Masing-Masing Wah Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Silahkan like Share Dan Subscribe Jika belum Terus Kalau teman-teman Punya rekomendasi Pembuat-pembuat lauk Atau makanan-makanan Yang selama ini Jualan secara online Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah Nanti akan saya coba Selama saya di rumah aja Dalam rangka turut Memotong laju Persebaran Covid-19 Di Indonesia Semoga ibadah kita Di bulan Ramadan ini Dirizui Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Tadaa